Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan anggaran lebih dari 4 triliun rupiah untuk pengendalian banjir di Ibu Kota tahun 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut akan mengupayakan solusi terbaik bagi warga Ibu Kota yang terdampak banjir. Anggaran lebih dari 4 triliun rupiah merupakan komitmen Pemprov DKI dalam mengendalikan titik banjir, baik banjir hulu kali ciliwung hingga banjir rob di Kepulauan Seribu. Diketahui cuaca yang tidak menentu serta adanya perubahan iklim juga mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya banjir di Ibu Kota. Ya memang kan sekarang memang cuaca yang tetap tidak menentu ya, kelaminan iklim ya, gunai banjir rob itu yang sering terjadi di daerah sisir, Bagaimana di Jakarta Utara, memang masalah pilihan yang tidak lain selain membuat kakbul ya, juga di Kepulauan Seribu. Dan itulah masalah yang harus dihadapi, ya secara bertahan kita akan atas semua masalah-masalah seperti itu ya, perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit ya. Tak hanya itu, Pemprov DKI juga membuat program-program terkait pengendalian banjir di Jakarta, mulai dari pemasangan tanggul hingga menanam mangruf. Mohamad Heri Mustafa, Jak TV Terima kasih telah menonton